Ini sejarah RSUP Sanglah yang akan segera berganti nama menjadi RSUP Profesor Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah atau RSUP Sanglah Denpasar Bali akan segera berubah nama menjadi RSUP Profesor Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah. Penggantian nama ini setelah usulan penggantiannya mendapat jawaban dari Kementerian Kesehatan RI. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kadiskes Provinsi Bali, Dr. Dr. Inyoman Gede Anom M. Kes. Pengubahan namanya akan dilakukan saat penyerahan izin operasional RSUP Sanglah. Persetujuan perubahan nama RSUP Sanglah berawal ketika Gubernur Bali Wayan Koster mengirimkan surat dengan nomor 440-1964-Yankes.dinkes bertanggal 11 Februari 2022 kepada Kementerian Kesehatan RI. Surat tersebut berisi usulan perubahan nama RSUP Sanglah menjadi RSUP Profesor Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah. Surat Gubernur Bali tersebut didasarkan pada Surat DPRD Provinsi Bali nomor 593-605-DPRD tertanggal 20 Januari 2020 yang mengusulkan untuk mengganti nama RSUP Sanglah menjadi RSUP Profesor Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah. Menurut Dr. Anom, pemilihan nama Profesor Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah yang diusulkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster tersebut bukan asal pilih. Pemilihannya atas berbagai pertimbangan antara lain Profesor Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah yang lahir pada 31 Maret 1923 itu merupakan dokter pertama yang merintis bagian kebidanan yang merupakan cikal bakal berdirinya RSUP Sanglah. Profesor Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah juga merupakan dokter spesialis pertama sekaligus spesialis syarab pertama di Bali serta sebagai dokter kepresidenan Presiden Soekarno di Bali. Dia juga pernah menjabat sebagai dekan fakultas kedokteran dan rektor Universitas Udayana atau UNUD yang ketiga yang menjabat dari tahun 1968 sampai 1977 sekaligus guru besar UNUD pada bidang ilmu kedokteran. Berikut ini adalah sejarah singkat dari RSUP Sanglah. Dilansir dari laman blue.djpbn.kemenq.go.id disebutkan jika RSUP Sanglah mulai dibangun pada tahun 1956. Rumah sakit ini kemudian diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 1959 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno sebagai rumah sakit kelas C dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962, RSUP Sanglah bekerja sama dengan fakultas kedokteran UNUD sebagai rumah sakit pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 1978 menjadi rumah sakit pendidikan tipe B dan sebagai rumah sakit rujukan untuk Bali, NTB, NTT, Timur-Timur yang berdasarkan pada SK Menteri Kesehatan RI No.134-1978. Dalam perkembangannya, RSUP Sanglah mengalami beberapa kali perubahan status. Pada tahun 1993 menjadi rumah sakit suwadana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1133, Garing Menkes, Garing SK, Garing 6, Garing 1994. Kemudian, tahun 1997 menjadi rumah sakit PNBP atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pada tahun 2000 berubah status menjadi perjan atau perusahaan jawatan sesuai peraturan pemerintah tahun 2000. Terakhir, pada tahun 2005 berubah menjadi PPK BLU Kep Menkes RI No.1243 tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005 dan ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan tipe A sesuai permen kes 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005. Seperti halnya organisasi lain, RSUP Sanglah dan Pasar juga memiliki visi sebagai arah yang akan dituju menjadi rumah sakit unggulan dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian tingkat nasional dan internasional. Dalam mewujudkan visi tersebut, RSUP Sanglah dalam memberikan pelayanan selalu berusaha dengan segala upaya agar pelayanannya prima sehingga dapat memuaskan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Apalagi, RSUP Sanglah adalah merupakan rumah sakit tunjukkan utama untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT. Di samping itu, RSUP Sanglah juga selalu mengedepankan pemberdayaan sumber daya yang dimilikinya untuk bisa menghasilkan unggulan di bidang pendidikan dan penelitian kedokteran, kesehatan, dan keperawatan. Pada tahun 2017, RSUP Sanglah meraih sertifikat KARS dan tahun 2020 meraih sertifikat WBK. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 167 Garing Menkes Garing Per Garing 12 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum pusat, Maka, RSUP Sanglah dan Pasar adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur Utama. Demikianlah sejarah singkat tentang keberadaan RSUP Sanglah atau Rumah Sakit Pusat Umum Sanglah yang akan segera berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah, Dimana peresmian tersebut akan dilakukan segera. Terima kasih telah menonton!